Mantan Ketua DPR Marzuki Ali diperiksa KPK sebagai saksi dalam pengunggapan skandal mega korupsi KTP elektronik. Marzuki Ali dimintai keterangan untuk tersangka Setia Novanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR. Hari ini rencananya KPK memanggil 5 orang saksi untuk Setia Novanto. Selain Marzuki Ali ada nama mantan anggota Komisi 2 DPR Nukman Abdul Hakim, kemudian staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Husni Fahmi, Direktur Utama PT Noah Arkindo Juan Dede, serta karyawan swasta Junaidi Adinata. Dalam surat tuntutan jaksa dengan tepidana Irman dan Sugarto, Marzuki Ali disebut menerima 20 miliar dari nilai proyek ini. Sedangkan Numan disebut menerima 37 ribu dolar. Namun dalam ponis hakim, nama keduanya tidak disebut sama sekali. Jadi setiap tersangka baru sebagai Ketua DPR, ya akan dipanggil, kenal nggak, tahu nggak, ya begitu aja. Jadi nggak ada hal-hal yang baru. Berapa pertanyaan, Pak? Ya sama dengan yang lalulah, copy paste betul. Jadi yang pemeriksaan wakbeta acara waktu saksi Andina Rogong di copy paste ke Setia Novanto. Persis sama. Cuma namanya saja dirubah. Keterangan tidak ada beda. Jadi tinggal ngetik ulang, saya baca tanda tangan. Makanya 15 menit. Hanya 15 menit. Kalau soal air-airnya gimana, Pak? Itu juga dibahas nggak, Pak? Iya, kalau nggak ada, masa mau kita akui? Iya, kan? Saya udah sampaikan. Makanya saya laporkan ke Baris Krim. Jadi kalau memang ada, nggak mungkin saya berani lapor ke Baris Krim.